Intro Warga Jalan Dahlia 2 RT34 Banjarmasin Barat Nangbengaran Yudi Hartini, penderita Katarak Pada kedua matanya mendapat perhatian dari praksi PDI Perjuangan Banjarmasin Yudi Hartini ini mendapatkan bantuan operasi mata Katarak Di rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin Sedangkan untuk biayanya akan ditanggung oleh praksi PDI Perjuangan Banjarmasin Warga Jalan Dahlia 2 RT34 Banjarmasin Barat Nangbengaran Yudi Hartini, penderita Katarak pada kedua matanya Mendapat perhatian dari praksi PDI Perjuangan Banjarmasin Yudi Hartini mendapatkan bantuan operasi mata Katarak Di rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin Sedangkan biayanya ditanggung oleh praksi PDI Perjuangan Banjarmasin Anggota praksi PDI Perjuangan Banjarmasin Saud Natan Samosir, Wai Takuni Prima TV Kemarian Jumat 7 Januari 2022 Mendahkan Yudi Hartini berumur 51 tahun ini adalah Warga pendatang Matan Pulau Jawa Yang merantau seorang diri Wan Begawi hingga menetap di Banjarmasin Sudah puluhan tahun lalu Ketua Komisi 1 DPD Banjarmasin ini pun berharap Operasi Katarak Nang akan dilakukan Pada sering 10 Januari 2022 Kebuduhan nanti bisa berjalan lancar Ini ada informasi dari teman-teman pengurus ranting Teluk tiram Bahwa ada salah satu warga miskin Yang tidak kemampuan untuk bisa berubat Minta bertuah ke kita sebagai praksi PDI Perjuangan Banjarmasin Alhamdulillah kita lanjutin langsung Namanya Ibu Iudih Hartini Pasir sebuah pencara Penyakit Maka Jadi sudah kita tindakan Berikutin pada tanggal 6 dan 7 Januari kemarin Sudah dibawa penumpasan pencara Jadi di sana Kita sudah lakukan penumpasan semua Penumpasan darah maupun radiologi Mudah-mudahan Sesuai rencana mereka Tanggal Hari Senin Hari Senin Tanggal 10 ya Tanggal 10 Akan dilaksanakan Operasi Mata Atau Katarak Sesuai dengan keluar dari beras pasien Dan Ini kita bantu Dengan memakai surat miskin Karena memang Ibu-ibunya berada berada miskin Sebatang cara tidak ada keluarga Sementara itu Iudih Hartini Mengucapkan terima kasih Atas bantuan dari jajaran Praksi PDI Perjuangan Banjarmasin Nang peduli dengan kondisi dirinya Iudih Hartini menyatakan Sangat berterima kasih Kepada warga sekitar Nang Selawas ini Telah membantu dirinya Untuk bertahan hidup Dengan memberi makanan Wan lainnya Banyak-banyak Terima kasih Banyak-banyak Semarin sudah di dalam rumah sakit Sudah 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 dicet Sudah Sudah Emang agak parah Emang parah Kalau untuk makan sehari-hari Gimana Bu? Ya syukur Alhamdulillah Ada kurang-kurang sini Alhamdulillah Jadi ada Dari tetangga? Ya Alhamdulillah ada Itu Dibantu Kadang-kadang Kadang-kadang Enggak juga Orang lain lagi Yang bantu Ketua RT34 Jandalia II Banjarmasin Barat Pera membedakan Yudi Hartini Sudah lawas tinggal Di lingkungannya Hingga dianggap Menang kaya keluarga Oleh warga Pera pun mengucapkan Terima kasih Pada jajaran Praksi PD Perjuangan Banjarmasin Yang sudah memberikan Perhatian Pada warganya Yang dilakukan Kemarin itu Sudah dilaporkan Tapi ada orang Yang kesini Habis itu Dibawa Sudah ke rumah sakit Sudah diperiksa Habis itu Sudah dilap Karena disuruh kembali Kemungkinan Hari Senin Ditindak lanjut Sehari-hari Dari tetangga Kadang-kadang Kami juga Sini kan Bisa Makan mie Roti Roti Ayat putih Itu aja Dulu kan Belum ada Belum ada Sama sekalipun Jadi perhatian Komerita Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada